Intro Kepolisian daerah Kepelawan Riau berhasil mengungkap 50 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada operasi antik seligi 2019 yang digelar sejak tanggal 21 Agustus hingga 9 September 2019. 50 kasus ini merupakan hasil dari 34 kali rajia di tempat hiburan malam, pelabuhan, hotel, dan daerah rawan peredaran narkoba. Dari operasi ini, Polda Kepelawan Riau dan jajarannya berhasil mengamankan 80 orang tersangka, terdiri dari 79 laki-laki dan 1 orang perempuan. Sementara itu jumlah barang bukti yang berhasil diamankan adalah 233,81 gram ganja kering, 70 batang bibit pohon ganja, 71,45 gram bibit ganja, 151,75 gram sabu, 889 3 per 4 butir pil ekstasi, dan 0,93 gram serbuk ekstasi. Wakap Polda Kepelawan Riau, Brikjen Polisian Fitri Halimansyah, melalui konferensi pers di Mapolda Kepelawan Riau mengatakan, pengungkapan 50 kasus narkoba dalam operasi antik seligi 2019 ini meningkat drastis, yaitu sekitar 66,67% dari operasi pada tahun 2017 yang hanya mencapai 30 kasus. Rincian dari 50 kasus ini adalah 8 kasus dari Polda Kepelawan Riau, 15 kasus dari Polresta Barelang, 6 kasus dari Polresta Tanjung Pinang, 7 kasus dari Polresta Karimun, 3 kasus dari Polresta Bintan, 5 kasus dari Polresta Lingga, 1 kasus dari Polresta Tuna, dan 5 kasus dari Polresta Anambas. Operasi antik seligi 2019 di lingkungan Polda Kepelawan Riau ini merupakan yang kedua kali dilakukan sejak tahun 2017. Di tahun 2018 tidak dilaksanakan disebabkan Polda Kepelawan Riau fokus mengamankan pemilu. Pada kesempatan ini, Waka Polda menekankan kepada aparatnya untuk terus mengejar siapapun pengusaha yang bermain dalam terhadaran narkoba di wilayah Kepelawan Riau. Tanpa operasi antik sekalipun, kita harus selalu memerangi hal ini. Saya mau memberikan penekanan kepada jajaran Polda Kepelawan Riau untuk tidak bermain-main dalam penanganan kasus-kasus narkotika ini. Kita tahu, sudah banyak korban dari anak-anak kita, anggota kita sendiri, para ibu-ibu, pegawai negeri, kita tahu dalam tahun 2018-2019 ini, berapa pegawai negeri yang tertangkap dari Provinsi Kepri, dari Kota Batam, dari Kota Tanjung Pinang, dari Karimun, Bintan, Anambas, Atuna, yang tertangkap karena penyalahgunaan narkotika ini. Termasuk anggota Polri sendiri, 2019, pada saat 17 Agustus kemarin, 38 orang sudah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Sudah saat operasi antik berjalan, kita temukan lagi masih ada anggota. Berarti hal ini sudah merasuk kepada seluruh elemen dan unsur-unsur kehidupan berbangsa dan pendengaranya. Itu juga dimenggulakan. Dari Batam, Kepulauan Rio, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!